Jadi, kemarin kita sudah bahas bahwa salat jamaah itu, itu bukan hanya dalam kondisi musyakir. Beda kalau mengkasar, itu mutlak harus dalam posisi musyakir. Ini yang mesti kita pahami betul. Jadi, kalau di jamaah, menggabung dua salat, duhur asar, itu boleh dilaksanakan walaupun kita tidak dalam keadaan musyakir. Tetapi, kalau salat yang diringkas di kasar itu, persyaratannya adalah mesti dalam keadaan musyakir. Nah, tadi pertanyaannya, boleh tidak di jamaah? Ya, boleh-boleh saja. Jangankan dalam posisi mencegah seperti itu. Kami pernah sampaikan bahwa misalnya, Sheikh Al-Azhar ketika ada seminan internasional, itu pernah menjama sholatnya. Dan mungkin banyak ulama-ulama yang lain. Posisi aman itu, dia jamaah. Tetapi tidak boleh dikasih, ya. Jadi, empat-empat. Apalagi tadi yang di posisi, ya. Makir Diyamir, rakyat, salah, itu boleh silahkan dia. Bahkan, kalau di sini, di bacaan kita, nanti, misalnya pertemukan latihan itu, ketika perang sedang berkejam, kan itu tadi saya sampaikan bahwa murid perang dulu sama murid perang itu mungkin sudah ada sedikit pergeseran. Kalau dulu itu, ya, memang sih tadi kita berhadap langsung. Sekarang kan, ya, ada namanya sembunyi-sembunyi, ada istilah, misalnya langsung saja diculik, mana lagi pengkhianat, misalnya kita tidak tahu. Artinya butuh. Artinya mungkin kita tidak dalam keadaan sedang berperan, tapi selalu harus di menjaga diri kita. Jadi, seperti ini bisa, silahkan. Diyamir. Sama hanya mungkin usah kalau tidak sebagai tugas sisi, akan di, misalkan dalam keadaan, usahnya beroperasi, dan operasi biasa kan berlaku di luar-uaranya, jadi bisa. Bisa. Jangan di kasar. Duhur kasar. Diyamir. 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 Diyamir.